Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, setelah kalian kemarin mempelajari ciri-ciri makhluk hidup Kali ini di video ini akan dijelaskan mengenai klasifikasi makhluk hidup Oke, kita simak baik-baik Nah, disini disediakan dua gambar Gambar pertama dan gambar kedua Gambar pertama apa? Kelompok sayuran Dan yang kedua adalah kelompok buah-buahan Jadi, pedagang sayur maupun pedagang buah Itu akan mengelompokkan dari masing-masing sayuran Maupun masing-masing buah Nah, pengelompokan ini namanya adalah pengelompokan makhluk hidup Selain sayur dan buah, contohnya apa? Mungkin kalian punya hewan peliharaan Atau mungkin punya hewan ternak Dan bahkan ada yang namanya kelompok hewan liar Jadi, makhluk hidup itu dikelompok-kelompokkan Nah, namanya adalah klasifikasi Nah, untuk pengklasifikasian Itu adalah mengelompokkan berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki Jadi, kalau ada ciri yang sama kita kelompokkan Tujuannya apa? Biar dan supaya kita mudah mengenali Kemudian, dapat membandingkan Dan dapat kita pelajari Mudah untuk dipelajari juga Nah, gambar di samping ini adalah Karolus Lineus Nah, beliau adalah tokoh yang mencetuskan Atau beliau yang menemukan penamaan binomial nomenklatur Akan dibahas di slide berikutnya Nah, tapi sebelum membahas penemuan tadi Kita akan melihat urutan takson Urutan takson dalam klasifikasi Jadi, takson itu dimulai dari ciri pangling umum Kita akan mengelompokkan berdasarkan kingdom Kingdom itu apa, Bu? Jadi, kingdom itu yang kalian akan pelajari nanti Itu ada 5 kingdom Tapi, sebelum mempelajari itu Kita akan mempelajari taksonnya dulu Urutannya Yang pertama, kingdom anak-anak Terus, film, klasis, order, family, genus, dan spesies Nah, takson, hewan, dan tumbuhan itu dibedakan Keduanya sama-sama dimulai dari yang paling umum Yang dimasukkan ke dalam kingdom Tapi, untuk hewan itu adalah film Dan, untuk tumbuhan itu adalah divisi Sedangkan, urutan, family, genus, spesiesnya itu Penamaannya sama Penyebutannya Nah, urutan, urutan takson Dimulai dari persamaan paling umum Berarti, dimulai dari kingdom Kingdom ini adalah persamaan paling umum Semakin ke bawah persamaannya Atau ciri khususnya itu semakin Cirinya itu semakin khusus Jadi, umum kemudian ke khusus Perbedaan ciri ketika semakin ke bawah Itu semakin sedikit Karena apa? Karena persamaan cirinya itu yang semakin banyak anak-anak Jadi, kalau di atas tadi Itu perbedaannya itu masih banyak Tapi, persamaannya itu baru sedikit Kemudian kita kelompok-kelompokkan Hingga akhirnya keciri yang lebih khusus Jadi, persamaannya itu malah semakin banyak Ketika di spesies Karena dia sudah sama-sama dikelompokkan Ke kelompok yang lebih kecil Nah, kalau semakin sedikit persamaan Itu makin jauh kekerabatannya Jadi, kalau dilihat dari kingdom Berarti akan semakin jauh Tapi, ketika spesiesnya itu sudah sama Kita bisa menyimpulkan kekerabatannya itu semakin dekat Nah, contohnya seperti apa? Lakson untuk tumbuhan jempaka Contohnya Jadi, kingdomnya itu adalah pelantai Pelantai itu tumbuhan Jadi, tumbuhan jempaka termasuk kingdom tumbuhan Atau kingdom pelantai Nah, dari tumbuhan jempaka ini Bila dikelompokkan lagi Divisinya itu ada nanti Spermatopita Ada tumbuhan paku Dan sebagainya Nah, ternyata tumbuhan jempaka itu Termasuk spermatopita Atau tumbuhan berbici Lalu, kita urutkan taksonnya Semakin khusus Yaitu kelasnya Kenelasnya Magnolia pita Ordonya Magnolia les Familinya Magnolia siae Dan genusnya Micellia Dan spesiesnya adalah Micellia campaka Atau jempaka Genus Genus itu Micellia Nah, disini akan diterangkan Tadi kan penemuannya Carolus lineus Itu adalah penamaannya Berarti kita akan belajar ini, anak-anak Kenapa harus dimiringkan Dan sebagainya Oke, kita simak terlebih dahulu Nah, namanya adalah penemuannya tadi Binomial nomenklatur Ya, ini salah ketik Oke, binomial ini Terdiri dari B B itu artinya 2 Jadi, terdiri atas 2 kata Nah, karta pertama Menunjukkan genus Dan karta kedua Menunjukkan tingkat spesies Nama genus Atau kata pertama itu Ditulis dengan huruf besar Dan untuk spesies Yang kata kedua Ditulisnya dengan huruf kecil Nah, penulisannya Kalau dia tegak Tegak itu tidak miring Harus dia garis bawah Dan terpisah Tapi, kalau mau ditulis miring Juga bisa Jadi, salah satu saja Mau hurufnya tegak Tapi garis bawah Atau mau miring saja Nah, nama spesies juga Mencantumkan inisial Pemberi nama Anak-anak Nah, contohnya Ziamais L Yang memberi nama jagung Adalah L itu lineus Jadi, L ini adalah penemunya Nah, disini ada yang salah Coba Ziamais L Apa yang salah? Ya, yang salah adalah Penulisan Ziamais Kalau dia tegak begini Ini kan tidak miring Berarti, harusnya dia diberi garis di bawah Harusnya dia di underline Seperti contoh Satu, dua, tiga, empat Yiamais Harusnya Yiamais itu seperti ini Miring Miring Dan hurufnya pertama besar Untuk genus Ini genus Ini spesies Yang orizat sativa Itu adalah padi Jadi, O-nya besar S-nya kecil Miring Nah, yang ketiga ini adalah Manihot utilisima Kalau dilihat Disini ada yang salah Coba diperhatikan Ya, salahnya mana Salahnya di mana Ya, salahnya gedobel Anak-anak Disini Manihot utilisima Miring Tapi juga di garis bawah Jadi, kalau mau di garis bawah Berarti tidak perlu Dimiringkan Tapi, kalau mau dimiringkan Berarti tidak perlu di garis bawah Pilihlah salah satu Miring Ya, miring Seperti nomor satu, dua Tapi, kalau garis bawah Contoh yang benar adalah nomor empat Pantera Leo Jadi, di garis bawah Ya, sudah Garislah bawah Dan terpisah Antar kata itu Dipisah garis bawahnya Begitu Jangan dobel Seperti nomor tiga Oke, kita lanjut Nah, jadi ada yang namanya Kunci dikotom anak-anak Berpasangan dan berlawanan Jadi, untuk kunci dikotom ini Sebenarnya nanti tujuannya Untuk menyusun kunci determinasi Tetapi, kita akan mempelajari dulu Kunci dikotom Contohnya ada Lumut, suplir, jagung, gedulai, terong, lenjo Nah, mereka ini Kita bisa kelompokkan anak-anak Berilah mereka ciri berpasangan Contohnya Bersepora dan tidak bersepora Mereka berpasangan Tapi berlawanan Yang satu bersepora Berarti kalau berlawanan Yang satu tidak bersepora Tadi yang satu A bersepora Kita kelompokkan Hurufnya nomor satu A Dari enam ini Yang masuk bersepora Berarti adalah Suprir dan Lumut Yang tidak Berarti jagung, gedulai, berong, lenjo Satu B Nah, suplir, lumut ini Dikisah, dikelompokkan lagi Anak-anak Kedalam nomor urut berikutnya Dua A, dua B Harus berpasangan Berpatangan jelas Berarti berlawanannya adalah Tidak berpatangan jelas Yang berpatangan jelas Dari suplir dan lumut Adalah suplir Jadi bisa dibedakan Mana batang Mana daun Mana akar Kalau lumut Kalian akan Bisa menemukan Tumbuhan lumut Dan akan kesulitan Oh, mana daunnya lumut Mana batangnya Makanya lumut Masuknya tidak Berbatang Jelas Kemudian Yang tidak bersepora Ini masih bisa Dikelompokkan Setelah tadi kita pakai Dua Dua A, dua B Berarti urutan Keberikutnya Tiga A dan Tiga B Berbiji tertutup Atau kebiji terbuka Ternyata dari Jagung, gedulai, terung, linjo Itu masuknya Jagung, gedulai, terung Itu kebiji tertutup Yang berbiji terbuka Adalah linjo Tertutup dan terbuka Kita akan bahas Di kingdom Tumbuhan Atau pelantai nanti Kemudian Bisa dikelompokkan Empat A dan Empat B lagi Karena linjo Sudah spesifik Atau sudah Sendiri Maka yang dikelompokkan Tiga A lagi Tiga A yang berkeping Dua Ternyata Kedelai dan terung Kan ada tiga Dan yang berkeping Satu adalah Jagung Jagung sudah Berarti kita Empat A Kelompokkanlah Lima A dan Lima B Yang pertama Berbunga Kupu-kupu Berarti dia Kedelai Terus yang Lima B Berbunga Terompat Jadi intinya Apa? Berpasangan Dan berlawanan Oke Next Kunci Determinasi Merupakan Uraian keterangan Ciri-ciri makhluk hidup Yang disusun Berurut Dari mulai Ciri umum Hingga ciri khusus Ini yang kiri Kunci dikotong Berarti yang sebelah kanan Adalah Kunci Determinasi Misalkan Dari enam tumbuhan Kita mau mencari Kunci determinasi Jagung Coba kita lihat Jagung itu Apakah tumbuhan Bersepora Atau tidak Bersepora Ternyata Tumbuhan jagung itu Tidak bersepora Berarti kita pilih yang apa? Satu B Satu B Dilihat Sebelah kanan itu Adalah angka berapa? Menunjuk angka tiga Berarti kita lihat Setelah satu B Lihat angka tiga Ada tiga A Apakah jagung berbiji tertutup Atau terbuka Ternyata tercutup Anak-anak Berarti Kita pilih Yang nomor Empat Menunjuk angka empat Lihat angka empat Apakah jagung berkeping Dua atau satu Ternyata jagung itu Bijinya berkeping Satu Lihatlah Di sebelah kanan Sudah muncul Kata jagung Berarti kita sudah sampai Ke ciri paling Khusus Berarti tadi jagung itu apa? Satu A Terus kita pilih yang Berbiji tertutup Tiga A Lalu Berkeping Satu Empat B Kalau tumbuhan suplir Nah Misalkan kita milih suplir ini Suplir itu tumbuhan sepora atau tidak? Ya Tadi bersepora Berarti pilihlah satu A Satu A Lihat angka berapa di sebelah kanan? Angka dua Suplir itu jelas atau tidak? Batang daunnya Atau akarnya Jelas bu Berarti kita pilih yang Dua A Sudah sampai di sebelah kanan Ada apa? Suplir Berarti tadi milih satu A Dua A untuk suplir Oke anak-anak Paham ya? Kita lanjut Nah misalkan contohnya adalah Kunci determinasi Ikan mas Ikan mas itu Kita lihat Pilihan satu A Satu B Apakah dia bertulang atau tidak? Ikan itu ya bertulang Anak-anak Berarti kita pilih apa? Satu B Satu B Lihat di kanan Angka tiga Lihatlah angka tiga Tiga A atau tiga B Bersisi atau tidak? Ikan mas bersisi bu Berarti tiga A Tiga A kita lihat angka empat Angka empat Ikan mas hidup di air atau di darat? Di air Berarti empat A Lihat di sebelah kanan muncul apa? Piscus Piscus ini adalah Kelompok ikan Atau Kata lainnya dari ikan adalah Piscus Berarti tadi milih Satu B Terus Tiga A Empat A Satu B Tiga A Empat A Berarti jawabannya yang C Oke Nah Jadi Kelompok makhluk hidup itu Kita bisa kelompokkan Berdasarkan ukuran yang kecil Kecil itu mikro Berarti saking kecilnya Anak-anak Kita tidak dapat melihat dengan mata telanjang Atau tidak dapat melihat dengan secara langsung Jadi kita perlu bantuan Bantuannya apa? Mikroskop Kalau namanya mikroskopis Alat yang membantu kita Untuk mengamati namanya mikroskop Pakai P Mikroskop Nah yang atas mikroskop Cah Cah Ya yang bawa elektron Nah yang ada di lab sekolah Itu biasanya yang atas Lalu gambar apa ini dua? Dua ini adalah gambar yang sama Maksudnya Gambar bakteri yang sama Bakteri esterisia coli Yang ada di tubuh kita Anak-anak Di tubuh manusia Itu ada bakterinya Tapi dia adalah bakteri bayi Nah yang sebelah kanan ini Kita bisa melihatnya Memperoleh hasil ini Ketika kita menggunakan Mikroskop Cahaya Tapi kalau mau lebih detail Anak-anak kita Hasilnya seperti yang kiri Menggunakan mikroskop Elektron Jadi begitu anak-anak Ada kelompok makhluk hidup Yang berukuran kecil Namanya mikroskop Nah ini ada contoh soal Ciri makhluk hidup Sedikit mereview anak-anak Sebelum kita masuk Ke lima kingdom Yang akan kita pelajari Perhatikanlah gambar Kegiatan yang dilakukan Makhluk hidup berikut Yang pertama Kedua Ketiga Yang ditanya adalah Ciri makhluk hidup Ciri hidup bergerak Dan berkembang Biak secara berurutan Jadi bergerak Berarti jelas dia bergerak Sebenarnya gambar satu ini Tidak menunjukkan bergerak Anak-anak Tetapi Posisinya dia Terlihat seperti berlari Nah Sebenarnya kekurangan soalnya Adalah dia tidak terlihat Sulusannya sedang bergerak Hanya saja Diilustrasikan Seperti bergerak Gambarnya Nah yang satu ini Bergerak anak-anak Yang kedua Ini apa? Ya ini burung Sedang Sedang apa? Kalau burung ini? Ya burungnya ini Sedang menghisap Berarti dia memerlukan Nutrisi Atau memerlukan makanan Nah yang ketiga Ini ada gajah Dan anak-anak gajah Berarti dia masuknya Berkembang Biak Jadi yang benar Bergerak satu Berkembang biak Tiga Jawabannya B Satu dan tiga Tolong diingat-ingat lagi Ciri makhluk hidup Ada delapan Yang pertama apa? Bernafas Kemudian setelah Dia bernafas Apa? Dia bisa bergerak Makhluk hidup itu Terus apa lagi Anak-anak? Bernafas Bergerak Yang ketiga Tumbuh Dan berkembang Tumbuh itu ukurannya Dari Kita ukuran balita Kecil Tingginya pendek Kemudian Dewasa semakin tinggi Kalau berkembang itu Proses menuju Kedewasaan Contohnya apa? Kalau ditumbuhan Misalnya muncul bunga Muncul Biji Atau buah Nah itu Adalah Proses Berkembang Tadi sudah Bernafas Bergerak Tumbuh dan berkembang Yang keempat Berarti adalah Apa? Yang keempat Yang keempat Memerlukan nutrisi Kita butuh Makan Butuh minum Nah terus Yang berikutnya Nomor lima apa? Nomor lima itu Berarti peka terhadap rangsang Seperti tumbuhan mutri malu Kalau disentuh Menutup daunnya Itu nomor lima Nomor enam apa? Berkembang biak Seperti gajah tadi Berkembang biak Berarti Melanjutkan keturunannya Nah terus Kemudian Yang ketujuh apa? Mengeluarkan Yatshisa Ya Manusia juga mengeluarkan Yatshisa Tidak hanya manusia Manusia bisa Hewan pun ada Ya jelas Hewan mengeluarkan Yatshisa Kemudian tumbuhan itu juga Anak-anak Dan yang terakhir adalah Adaptasi Kalau tumbuh Kalau di hewan Mungkin adaptasi yang sering didengar Adalah Mimikri Di bunglon Perubahan warna Menyesuaikan Keadaan Misalnya dia hinggap di Batang yang berwarna coklat Dia akan berubah Warna Kalau Selain itu juga Seperti di Cica Autotomy Nah Tolong dipelajari Lebih lagi Mengenai ciri makhluk hidup Oke Anak-anak Video ini Dicukupkan Sekian Kita akan lanjut Nanti ke Video Lima Kingdom Oke Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh